Logam dan bukan logam membentuk ikatan ion. Sesama non-logam membentuk ikatan kovalen. Ikatan apa yang terjadi ketika unsur logam bertemu dengan unsur logam lainnya? Logam dan logam ini membentuk yang disebut dengan kristal logam dan mempunyai sifat-sifat fisik tertentu yaitu teori larutan elektron, sifat menggilap, konduktor, listrik dan panas, dan lentur. Teori ikatan logam pertama kali dikembangkan oleh Druth dan kemudian disemurlakan oleh Lorentz sehingga teori ini sering dikenal sebagai teori elektron bebas atau teori elektron dari Druth-Lorentz. Berdasarkan teori ini, kristal logam tersusun atas kation-kation logam yang tak bergerak dan dikelilingi oleh lautan elektron valensi yang bergerak bebas dalam sisi kristal. Ikatan logam terbentuk antara kation logam dan elektron valensi. Elektron valensi pada logam bergerak bebas dan mengisi ruangan di antara kisi-kisi kation logam yang bermuatan positif. Oleh karena itu, elektron ini bisa bergerak bebas. Maka elektron ini bisa berpindah jika dipengaruhi oleh badan listrik atau panas. Menurut teori dari Druth-Lorentz, jika cahaya mengenai permukaan logam, sebagian dari elektron valensi logam akan tereksitasi ke kulit yang lebih tinggi. Saat elektron ini kembali ke posisi awalnya atau tereksitasi ke kulit yang lebih rendah, energi dibebaskan dalam bentuk cahaya atau kilap. Peristiwa inilah yang membuat permukaan logam mengkilap. Listrik bisa mengalir pada logam karena adanya elektron valensi yang bergerak bebas dalam kristal logam. Jika listrik dialirkan melalui logam, elektron-elektron valensi logam akan membawa oris listrik ke seluruh logam dan bergerak menuju potensi yang lebih rendah, sehingga terjadi aluran listrik dalam logam tersebut. Hal ini terjadi juga dengan panas. Saat panas atau kalor diserap, elektron-elektron valensi logam akan mergerak lebih cepat dan membawa kalor yang diserap. Akibatnya, panas ini bisa didistribusikan ke seluruh kristal logam, sehingga seluruh bagian logam menjadi panas. Lentur di sini yang dimaksud adalah mudah ditempa dan dibentuk, tetapi tidak mudah patah. Hal ini juga berkaitan dengan lautan elektron. Saat logam ditempa atau dibentuk, terjadi pergeseran kation-kation, tetapi ini tidak menyebabkan patah, karena setiap kation selalu dikelilingi oleh lautan elektron. Jika kita bandingkan dengan natrium klorida yang memiliki ikatan ionik, saat ditempa akan terjadi pergeseran ion-ion. Ion-ion yang baru ini bersifat tolak-menolak, sehingga mengakibatkan patahnya kristal atau natrium klorida menjadi serbuk-serbuk. If you like this video, please like, comment, and subscribe. It really helps a lot, and see you next time.